Selanjutnya warga dusun kebong sungguh Bantul, Yogyakarta diajari komunitas pecinta ular cara menghadapi ular. Ya pelatihan dihagukan karena selama sepekan terakhir ada dua ekor ular ditemukan warga masuk ke pemukiman. Inilah sederet ular endemik Indonesia yang harus diwaspadai keberadaannya. Lengah sedikit saja nyawa taruhannya. Mulai dari beberapa jenis ular kobra, weling, viper, hingga piton. Warga dusun kebong sungguh Dilingo Bantul pun serius menyimak penjelasan dari komunitas pecinta ular yakni Syok Ular Indonesia. Selain diajak mengenal berbagai jenis ular, mereka juga diajari cara menghindari serangan, menangkap, hingga menangani ular jika terlanjur digigit. Warga juga diajak memahami karakter ular sehingga tidak gampang membunuh ular yang tertangkap. Memang di sekitar sini masih banyak makanan dia yang bisa didapatkan di alam. Kalau ular dibunuh atau dikurangi, nanti akan terjadi ledakan populasi yang ada di alam. Kayak tikus akan meledak, kata akan meledak itu berbahaya. Warga menyambut baik pelatihan ini. Mereka merasa terbantu karena sudah beberapa bulan terakhir serangan ular di pemukiman warga cukup banyak. Selama sepekan terakhir, dua ekor ular piton berukuran besar telah berhasil ditangkap warga karena menjerang ternak. Bahkan selama beberapa bulan terakhir, tiga warga digigit ular berbisa. Yang satu terluka di tangan, sementara dua lainnya meninggal akibat terlambat ditangani. Selamat Lestioro melaporkan untuk Network.